Intro Guna mengetahui jangkauan Radio Bumi Sumohai yang dipancarkan dari kota DKI Kabupaten Yahukimo, Balai Monitoring dari Kabupaten Merauke dan Komisi Penyiaran Indonesia Papua melakukan pengujian jangkauan Radio Bumi Sumohai atau RBS selama dua hari di empat lokasi yang berbeda. Setelah tiba di kota DKI Rabu 18 September 2019, tim dari Balmon Merauke langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua peralatan dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses penyiaran Radio Bumi Sumohai yang dilanjutkan berdialog dengan Kepala Dinas Kom Info Kabupaten Yahukimo, Yahik Suhuniap. Setelah berdialog, tim yang berjumlah empat orang dari Balmon Merauke ini melakukan pengujian terhadap siaran Radio Bumi Sumohai di depan kantor Bupati Yahukimo. Usai pengujian di depan kantor Bupati, mereka menuju daerah selatan, tepatnya di dermaga Pelabuhan Sungai Lokpon, distrik DKI yang didampingi dari tim Dinas Kom Info Yahukimo yang dipimpin langsung oleh Kadis Kom Info Yahik Suhuniap. Saat melakukan pengukuran di lokasi dermaga Lokpon, siaran Radio Bumi Sumohai dapat diterima dengan jelas tanpa ada hambatan. Setelah dari Lokpon, rombongan dari Balmon Merauke dan Dinas Kom Info melanjutkan pengukuran dan pengujian di wilayah barat Kota DKI yaitu di distrik Kolam 2, namun karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya pengukuran dan pengujian ditunda ke hari Kamis 19 September 2019. Pada Kamis pukul 11 siang, tim dari Balmon dan Dinas Kom Info dan KPID Papua menuju ke lokasi pengukuran dan pengujian yang telah disepakati pada Rabu 18 September lalu, yakni lokasi yang dituju yaitu distrik Kolam 2, sebelah barat Kota DKI. Distrik Kolam 2 ini merupakan distrik yang dilewati Jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Yawukimo, Tolikara, dan Jaya Wijaya. Jarak dari Kota DKI menuju distrik Kolam 2 kurang lebih 50 km yang ditempuh sekitar 3 jam menggunakan roda 4. Setelah berada di atas bukit distrik Kolam 2, tim Balmon langsung melakukan pengujian menggunakan alat yang disediakan yang disaksikan langsung oleh tim dari Komisi Pinjaran Indonesia Daerah Papua dan dari Kom Info Yawukimo. Kurang lebih 20 menit dilakukan pengujian siaran radio Bumi Sumuhai, Ketua Tim Balmon Merauke, Helmi, mengatakan siaran RBS yang dipancarkan dari Jalan Candrawasi Lantai 2 Kantor Bupati Yawukimo melalui frekuensi 103,1 terdengar dengan jelas di distrik Kolam 2. Berdasarkan hasil pengukuran yang Balmon Merauke dilakukan untuk kualitas jangkauan siaran radio RBS 131 MHz terdengar dengan jelas di distrik Kolam 2. Usai dari distrik Kolam 2 di wilayah selatan, tim kemudian kembali ke Kota Dekai guna menuju distrik Seradala tepatnya di Kampung Samboga yang terletak di bagian timur Kota Dekai. Di Kampung Samboga, Tim Balmon, KPID Papua, dan Dinascom Info harus melewati aliran sungai yang deras untuk menuju ke lokasi pengujian. Setelah tadi melakukan pengujian atau pengukuran frekuensi jangkauan dari radio Bumi Sommahai yang ada di Kabupaten Yawukimo. Kini kami sudah berada di Kampung Samboga, distrik Seradala. Di belakang saya adalah teman-teman dari Balai Monitoring Kabupaten Merauke. Untuk mengukur jangkauan dari radio Bumi Sommahai, mereka harus menyeberang sungai di Kampung Samboga ini. Dan ini dia, dengan bersusah payah, mereka harus menyeberangi sungai ini. Setelah dilakukan pengukuran dan pengujian di Kampung Samboga, terdengar dengan jelas siaran radio Bumi Sommahai pada lokasi dan jarak Kampung Samboga dari Kota Dekai sekitar 50 km, serta berada di balik gunung. Sementara itu, Kepala Bagian Umum Dinascom Info Yawukimo, Bernard Makmaker, mengatakan kehadiran Balai Monitoring Wilayah Merauke dan Komisi Penyiaran Indonesia Papua, mendatangi radio Bumi Sommahai guna melihat dari dekat perangkat yang digunakan RBS sekaligus melakukan pengukuran dan pengujian terhadap daya pancar siaran radio Bumi Sommahai di beberapa titik, baik dalam kota maupun luar kota Dekai. Berdasarkan undangan kami dari pemerintah Kabupaten Yawukimo, dalam hal ini diwakili oleh Dinascom Info, mengundang pihak Balai Monitoring Merauke dan juga mengundang pihak Komisi Penyiaran Indonesia Wilayah Pembang ke DKI secara khusus, langsung menuju ke RBS Radio Bumi Sommahai menunjungi kami untuk melihat secara dekat, baik itu perangkat, baik itu SDM, dan sekaligus pihak Balai Monitoring Wilayah Merauke melakukan penyukuran. Penyukuran ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara langsung kondisi atau fakta di lapangan yang menjelaskan bahwa perangkat radio Bumi Sommahai benar-benar sudah on air. Data on air ini harus dibuktikan dengan penyukuran-penyukuran yang mencakup. Saya bisa lihat dalam data yang disampaikan kepada kami berdasarkan hasil penyukuran dan survei lapangan tanggal 19 September 2019. diantaranya, mereka mengumpul tentang koordinat. Di sini berkulis 453 derajat celsius, yang dilapis 15 lintang-lintang, dan 1390 derajat celsius 31, 12,627 timur. Alamat, pada prinsipnya tidak bergeja, masih di jalan jendrawasi di KAI dengan frekuensi 103,1 penggehar. Usai melakukan pengukuran dan pengujian, tim dari Balai Monitoring Merauke dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua melakukan tatap muka dengan pihak kominfo Yaukimo Oh, ini selaku, selauk lagi. Ulang-ulang. Usai melakukan pengukuran dan pengujian, tim dari Balai Monitoring Merauke dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua melakukan tatap muka dengan pihak kominfo Yaukimo selaku penanggung jawab Radio Bumi Sumohai. Dalam pertemuan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua berharap agar pemerintah dan DPR Kabupaten Yaukimo segera menetapkan perdat terkait kehadiran Radio Bumi Sumohai di Kota Dekai, Kabupaten Yaukimo, sehingga ke depannya Radio Bumi Sumohai dapat dilegalkan oleh Kementerian Kominfo sebagai salah satu radio perwakilan publik lokal di Kota Dekai. Yefri Pati Rajawani, Diskom Info Yaukimo, melaporkan.